Masa depan, itulah alasan kenapa ide-ide besar harus diperjuangkan. Agar gelap, generasi penerus tidak canggung meraih cita-cita. Di sini, mimpi-mimpi mereka harus tetap menyalah. Karena di tangan mereka akan ada lompatan besar yang akan merubah nasib bangsa. Untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang capat dan mampu menghadapi semua tantangan. Karena kita ingin dunia pendidikan ini ada sebuah perubahan. Kerjaan lebih besar adalah menjadikan UM Pusat Inovasi Belajar. Inovasi pembelajaran sudah menjadi bagian dari reputasi Universitas Negeri Malang sejauh ini. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 merupakan organ yang sangat strategis. Sebagai pusat kajian dan pengembangan pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Kami memiliki tanggung jawab yang vital, sangat vital. Hal ini mengingat eksistensi sebuah perguruan tinggi memang bertolak dari kualitas kurikulumnya. Kami juga memastikan dosen di UM memiliki kualitas yang mumpuni, disiplin, capable, dan inovatif. Karena inovasi itu tidak bisa menunggu. Mahasiswa kita adalah generasi yang perilaku belajarnya sangat bergantung pada sumber belajar yang variatif, dinamis, dan tersedia dengan cepat. Kami selalu mendorong dosen-dosen UM agar dapat mengadaptasi pendekatan-pendekatan yang relevan dengan pembelajaran masa depan. Pembelajaran masa depan harus berorientasi pada pembangunan karakter. Kami mengorhanisir sekitar 625 kelas MPK dan MKK. Sangat penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan karakter agar benar-benar siap menghadapi perkembangan zaman. Selain siap dalam aspek pengetahuan teoritis, mahasiswa juga harus kita persiapkan pada aspek praktis. Ada sekitar 5.000 mahasiswa tiap tahunnya. Kami fasilitasi untuk melakukan kajian dan praktik lapangan, baik di dalam maupun luar negeri. Guru dari sekolah-sekolah mitra juga mendapatkan keuntungan positif dari program kami. Akselerasi kualitas guru itu merupakan bagian dari komitmen kami di Universitas Negeri Malam. Tentu tugas kami mengawal komitmen tersebut dengan penyelenggaraan program PPG yang berkualitas. Kami sudah meluluskan lebih dari 800 alumni dan ada lebih dari 300 mahasiswa PPG yang sedang kami fasilitasi. Kami tidak hanya memfasilitasi konseling yang melibatkan konselor kalangan dosen saja. Justru salah satu yang menarik dari program kami adalah Fear Counseling Corner. Banyak permasalahan mahasiswa yang dapat kami bantu. Mulai masalah akademik, masalah pribadi, sosial, ataupun masalah karir. Kehidupan sosial di UM itu bisa dikatakan sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang majemuk. Setiap komunitas agama kami fasilitasi sebaik mungkin untuk mendapatkan pelayanan kerohanian sesuai dengan agama dan keyakinannya. Penetapan UM sebagai The Learning University adalah tantangan bagi LP3 untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kami mengelola administrasi yang rapi, infrastruktur yang representatif, dan SDM yang kompetensi. LP3 juga aktif menjalin kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga PONAVIT baik di kansah nasional maupun internasional. Masa depan dimulai saat ini. Saat generasi penerus itu menolak untuk berhenti belajar. Berlari dan melampaui guliran zaman. Membawa harapan dan semangat. Semangat mereka. Semangat kita semua. Semangat masa depan. Semangat meskara NSV kita semua. Semangat kita semua. Terima kasih.